Penyerang anyar Real Madrid, Kylian Mbappe masih tidak percaya ia kini telah resmi jadi penggawa Los Blancos. Ia menyebut kepindahannya ini adalah impian yang jadi nyata baginya. Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024, transfer Mbappe akhirnya diresmikan. Sang penyerang resmi diperkenalkan di depan puluhan ribu Madridista yang memenuhi Santiago Bernabu. Menurut Mbappe, ia sudah lama bermimpi untuk bergabung dengan Real Madrid. Ia bahagia karena impian masa kecilnya itu bisa menjadi kenyataan. Mbappe juga menegaskan bahwa ia tidak pindah ke Real Madrid untuk sekedar numpang lewat semata. Ia berjanji akan bekerja keras dan membantu Real Madrid memenangkan banyak trofi juara di masa depan. Pada kesempatan ini, Real Madrid mengonfirmasi nomor punggung yang akan digunakan Mbappe. Sang pemain dikonfirmasi akan mewarisi nomor punggung Karim Benzema, yaitu nomor 9. Menjelang musim baru, masa depan Arda Guler di Madrid sempat diragukan. Lagi pula, sang pemain membutuhkan waktu bermain yang teratur di usianya. Meski Guler memang merupakan pemain dengan sejumlah tawaran di mejanya, Real Madrid tidak berniat melepasnya seperti terungkap dalam laporan terbaru melalui Mundo Deportivo. Real Madrid dan Carlo Ancelotti menaruh kepercayaan pada Guler, terutama setelah penampilannya baru-baru ini untuk klub dan negaranya, dan berencana untuk menggunakan jasanya secara lebih teratur di musim mendatang. Komo masih bergerak mengumpulkan pemain-pemain bernama besar di bursa transfer musim panas 2024. Terbaru, Komo dikaitkan dengan penyerang timnas Belanda, Memphis Depay, Komo tidak perlu mengeluarkan biaya transfer untuk mendatangkan Depay. Pasalnya, penyerang berumur 30 tahun itu baru saja meninggalkan Atletico Madrid ketika kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni lalu, Tutosport melaporkan Depay bukanlah didikan utama Komo. Mereka baru bakal mendekati Depay apabila gagal mengamankan tanda tangan Anthony Martial. Dilansir dari Manchester Evening News, Manchester United telah mengisyaratkan bahwa mereka bersedia untuk membiarkan Ericsson pergi di bursa transfer saat ini, asalkan ada tawaran yang cocok untuk jasanya, Ericsson hanya menyumbangkan 1 gol dan 3 asis dalam 28 penampilan untuk United di sepanjang musim 2023-2024. Gelandang berpengalaman ini tampil dalam 6 pertandingan terakhir United di musim Premier League, tetapi dia adalah pemain pengganti yang tidak terpakai di final Piala FA saat menghadapi Manchester City. Ada target transfer baru bagi Manchester United di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan berminat untuk membajak transfer Jonathan Tah di musim panas ini. Sky Sports Germany melaporkan bahwa Manchester United belakangan ini mulai bergerak diam-diam untuk merekrut Tah. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan Bayer Leverkusen. Menurut laporan yang sama, United saat ini punya peluang untuk membajak transfer Tah di musim panas ini. Kontrak Tah bersama Leverkusen akan berakhir pada musim panas tahun 2025 mendatang. Sangbeck diakini bisa diamankan sekitar di angka 30 juta euro di musim panas ini. Thomas Müller sudah memainkan pertandingan terakhirnya di level internasional. Müller memutuskan untuk menyudahi karirnya di Timnas Jerman. Pesepak bola berusia 34 tahun itu telah membuat 131 penampilan untuk Jerman sejak melakoni debutnya pada 2010. Müller menyumbangkan 45 gol dan 41 asis, dan menjadi pemain kunci Jerman menjuarai Piala Dunia 2014. Di sepanjang karirnya, Müller sudah berlaga di 4 Piala Dunia, dan 4 Piala Eropa. Kekalahan Jerman 1-2 dari Spanyol di perempat final Euro 2024 menandai penampilan terakhir Thomas Müller dalam seragam Timnas Jerman. Pelatih Timnas Spanyol, Luis de La Fuente menyebut jika Rodri layak mendulang Ballon d'Or 2024 pasca hantarkan La Roja mendulang gelar 4 tahunan tersebut, Rodri sukses bermain prima di sepanjang turnamen dengan menjadi pemain kunci tim, ia juga sukses menjadi pemain terbaik di ajang tersebut. Kebugarannya sempat diragukan namun ia tetap mampu tampil prima. De La Fuente pun memberikan kredit lebih kepada punggawa Manchester City itu, performa sang pemain memang terbilang luar biasa di level klub. Ia sempat hantarkan City menangi Premier League keempatnya secara beruntun musim lalu. Total, sang pemain sukses mengepak 50 laga di lintas kompetisi dan sumbangkan 9 gol dan 14 asis bersama The Sky Blues. Daftar striker baru Manchester United di musim panas ini akan bertambah. Terbaru, Ivan Thuni dilaporkan akan jadi rekrutan baru setan merah berikutnya. Dilansir Bill, ketertarikan United terhadap Thuni karena Eric Ten Hag membutuhkan striker murni di timnya. Ten Hag butuh sosok yang bisa jadi ujung tombak timnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa ketertarikan United untuk merekrut Thuni di musim panas ini tidak bertepuk sebelah tangan. Sang striker tertarik untuk bergabung dengan United. Thuni dikabarkan sudah meminta sang agen untuk membuka komunikasi dengan United. Chelsea dan Tottenham menjadi tim terdepan yang berpotensi mengamankan pilar start Rennes, Desa Ardowe di bursa musim panas ini. Sang pemain memang bisa saja hengkang andai ada tawaran menarik bagi Rennes, Doe memang menjadi komoditi yang lumayan panas di Eropa. Berbagai tim elit tengah memantau jasa pemain 19 tahun itu. Sebelumnya, Bayern Munich sudah membuka penawaran di angka 35 juta euro kepada sang pemain. Namun, Rennes menginginkan tawaran yang lebih dari tim peminat. Baru-baru ini Lekwipe menyebut jika Chelsea dan Tottenham menjadi tim yang lumayan berada di depan dibandingkan Bayer. Dengan berakhirnya Euro 2024, Calcio Mercato melaporkan bahwa AC Milan telah meningkatkan upayanya untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Yusof Fofana, Rossoneri telah mempercepat proses negosiasi, dan kini sudah ada kesepakatan lisan antara klub dan pemain. Namun, kesepakatan ini masih harus disetujui oleh AS Monaco, Milan telah mengajukan tawaran pertamanya sebesar 12 juta euro plus bonus. Meskipun tawaran ini mungkin masih dibawah harapan Monaco, situasi kontrak Fofana yang ingin segera bergabung dengan Rossoneri dapat memberikan tekanan bagi Monaco untuk menerima tawaran tersebut. Manchester City akan menawarkan perpanjangan kontrak terakhir kepada Ederson untuk meyakinkannya agar tidak pindah ke Liga Pro Saudi. Al Nasser disebut telah menawari pemain Brazil itu kontrak sebesar 900 ribu pound per minggu. Meski citizens tidak akan mampu menandingi tawaran klub Arab Saudi tersebut, mereka akan menawarkan kesepakatan jangka panjang dengan kenaikan gaji sebesar 75 persen dari gajinya saat ini. Jika dia menandatangani kontrak baru dengan City, dia kemungkinan akan mendapatkan 1 juta pound per bulan mulai musim mendatang. Manchester City ikut menjadi klub yang membidik bintang RB Leipzig dan Niolmo. City dikabarkan berencana membayar klausul pelepasan sebesar 60 juta euro, di mana Olmo disebut akan diproyeksikan untuk menggantikan Kevin De Bruyne. Menurut pakar transfer Gianluca di Marzio, City harus bergerak cepat karena klausul pelepasan Olmo akan segera habis. Jika gagal memicunya, ada potensi Leipzig akan mematok harga lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!